Kalau mediator sih, pada prinsipnya selalu menasehati jangan sampai terjadi pergerakan. Pertama, apalagi kondisi Niki dalam keadaan hamil, tapi kan ini kan persoalannya kan yang menjalani kehidupan kan Niki, bukan mediasi, bukan mediator, jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Niki lah. Jadi walaupun itu nasihat baik, tapi yang menjalani kehidupan kan bukan lawyernya, bukan mediator juga. Jadi sepenuhnya terserah Niki, mana yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini seperti apa ya, dia yang tahu. Terus nasihat yang kedua, ada beberapa hal, salah satunya dia ingin bertemu dengan Dipo. Jadi insya Allah tanggal 22, jadi bukan Niki, mediator yang, kalau Niki sudah nggak mau ketemu lagi, pintunya 7 ditutup, bukan satu lagi. 7 pintu sudah tertutup untuk Dipo, tapi untuk mediator wajib dia ingin bertemu dengan Dipo, dan itu suruh datang tanggal 22. Nah itu akan dipertemukan atau bagaimana kita lihat aja nanti. Yang jelas, nasihat-nasihat itu langsung sepenuhnya memang di hadapan Niki dan kami semua tadi keluar, karena kami tidak ingin mempengaruhi proses kehidupan seseorang, karena yang menjalani kehidupan adalah Niki sendiri. Jadi yang terbaik, ya Niki yang tahu, dia yang menjalani kehidupan. Saya pikir itu yang terpenting bahwa ini masih dalam proses, tapi kalau persoalan keinginan untuk bercerai itu sangat bulat, tidak mungkin bisa diganggu-gugat, tapi nggak tahu lagi dalam perjalanan hidup seseorang ya. Nanti tanggal 22 masih sedang mediasi, Bang? Ya mediasi, karena mediatornya ingin bertemu dengan Dipo, mungkin memberikan nasihat atau bagaimana, dan itu menjadi kewajiban daripada mediator. Jadi di sini langsung ke tanggapan ini, disuruh datang. Kalau Niki kan dipanggil, sudah datang. Ya, siap aja, bagaimana. Yang mengharap diketemuinya, ketemuinya. Niki kok kayaknya sedih sih. Nggak kayaknya sedih. Tadi di dalem, iya nangis lah. Jadi kalau ditanya-tanya, harus press back lagi, kan sedih. Apa yang membuat Mami sedih banget? Sedih aja. Sudah. Sudah ya. Ini, Niki tadi di Instagram sempat update Herma dan pergiasan-pergiasan nyewa. Gimana sih ini? Terima kasih. Terima kasih.